Pembentukan otak bayi sebenarnya dimulai sejak dini, sejak bahkan masih dia menjadi janin, masih di dalam perut si ibu, sebenarnya bisa berkembang dengan baik. Perkembangan ini tentunya ditentukan oleh faktor nutrisi juga. Apa yang ibu makan selama hamil bisa membantu perkembangan otaknya, sehingga tentunya seneng dong kalau ibu punya bayi yang pintar, yang cerdas. Kira-kira makanan apa saja yang bisa menunjang perkembangan otak bayi sejak anda sedang hamil, sejak dia masih dalam kandungan. Tonton video berikut ini. Halo semuanya, salam catraya. Kembali lagi di Tanyakan Dokter. Pastinya hampir semua ibu yang sedang hamil pengen bayinya lahir sempurna, bayinya lahir sehat. Syukur-syukur kalau bisa melahirkan anak yang cerdas, anak yang pintar. Nah sebenarnya faktor kecerdasan si bayi ini memang bisa diturunkan dari orang tua juga, dari pola asuh juga. Tapi tentunya juga faktor nutrisi bisa menentukan bagaimana perkembangan otaknya dimaksimalkan sejak masih dalam kandungan. Nah video kali ini saya akan membahas tentang makanan-makanan nutrisi terutama yang bisa anda konsumsi selama hamil untuk bisa menunjang kecerdasan otak dari bayi anda. Kita mulai dulu dari makanan pertama yaitu ikan. Kalau anda tahu pernah dengar nih, mungkin mitos dari orang-orang dulu ya, kalau hamil harus makan banyak makanan laut, seafood, ikan yang enak-enak, supaya nanti bayinya pintar. Apakah ini benar? Ya ini adalah benar. Karena tentunya kalau misalnya makanan laut, terutama ikan ya, ikan laut, ini kaya sekali dengan omega 3. Sayangnya kalau omega 3 itu kita tidak bisa produksi sendiri dari dalam tubuh. Harus dari suplemen atau makanan yang dari luar. Tentunya ikan laut ini sangat tinggi omega 3, di mana omega 3 ini bagus sekali untuk perkembangan otak bayi. Tentunya kalau misalnya anda konsumsi mungkin selama hamil, seminggu makan 2 kali atau 3 kali ikan laut, atau makanan seafood yang lainnya, ini bisa membantu anda mencukupi kebutuhan omega 3. Ini dibutuhkan untuk bayi anda dalam masa perkembangan otaknya. Anda bisa lakukan ini selama hamil, cuman hati-hati bu. Kadang-kadang kalau ikan laut, misalnya kita dapatnya dari ikan yang besar-besar itu biasanya tinggi sekali kadar merkuri. Kalau kita tahu di laut ini sebenarnya banyak sekali logam-logam dan mineral lainnya yang juga tidak bagus untuk kesehatan. Jadi kalau misalnya salah saya adalah pilih ikan-ikan yang jangan terlalu besar. Contohnya seperti ikan tuna, ikan salmon, ikan makarel. Itu bisa anda pilih sebagai suplemen makanan tambahan. Atau mungkin ikan sarden, itu tidak ada masalah. Cuman kalau salah saya jangan terlalu makanan yang besar-besar, ikan besar itu jangan. Hewan-hewan besar itu jangan. Gimana kalau kerang, cumi, udang, kepiting, atau yang lainnya lobster mungkin, boleh. Itu juga kaya akan omega 3. Utamakan anda konsumsi seminggu mungkin 2 kali atau 3 kali lebih bagus untuk mencukupi omega 3 tentunya supaya bayi anda pinter. Makanan berikutnya yang kedua adalah telur ayam. Ya telur ayam ini ternyata tinggi sekali protein, lemak, vitamin, dan mineral serta omega 3 terutama di bagian kuning telurnya. Kalau misalnya anda rutin makan telur mungkin 2 hari sekali, 3 hari sekali, atau mungkin sehari sekalipun juga tidak ada masalah. Yang penting 1 butir telur itu cukup. Tapi hati-hati dalam mengkonsumsi telur sebaiknya bukan telur yang setengah matang. Karena tentunya kalau telur setengah matang atau bahkan telur mentah ya, biasanya dibuat jamu atau apa, itu masih ada bakterinya. Mungkin kalau di Indonesia pengolahan telur ayam belum begitu bagus, beda dengan negara maju seperti Jepang di mana telur ayam mentah dimakan itu sehat-sehat saja. Tapi kalau misalnya masih di negara kita yang masih berkembang, sebenarnya jangan makan telur setengah matang atau bahkan mentah. Karena bakteri yang ada pada telur, ada salmonella yang bikin tipes, atau bakteri yang lainnya itu juga tidak bagus anda konsumsi selama hamil. Jadi kalau misalnya mau makan telur, direbus itu bisa. Untuk makanan sehari-hari atau mungkin kalau bosan dibikin sayur, atau mungkin dibikin goreng, telur goreng, atau mungkin makanan yang lainnya omelette dan lain sebagainya, itu boleh. Makanan yang ketiga yang juga membantu perkembangan otak jenis sejak dalam kandungan supaya menjadi anak yang cerdas, bisa juga dari buah dan sayur-sayuran. Sayur-sayuran terutama sayuran hijau. Kenapa sayuran-sayuran hijau? Contohnya seperti bayam ya, itu karena banyak sekali kandungan asam folat. Asam folat tentunya mencegah kerusakan saraf tulang belakang pada bayi, itu jelas. Kemudian juga kandungan zat besinya, itu juga bagus untuk perkembangan sel-sel otak bayi sejak dalam kandungan. Tentunya kalau misalnya anda mencukupi kebutuhan asam folat dan zat besi, dari makanan dan juga mungkin dari suplemen yang anda dapat selama hamil, itu bisa juga menunjang kercedasan otak bayi. Sayur-sayur hijau mungkin banyak yang bisa, brokoli, atau mungkin seperti buah-buahan alpukat, itu juga tinggi sekali asam folat, tinggi juga zat besi. Bisa anda konsumsi setiap hari sebagai cemilan, atau mungkin sebagai pendamping makanan anda pokok, dibuat sayur, itu bisa. Makanan yang berikutnya yang keempat, siapa yang suka kacang? Ya, kacang-kacangan dipercaya sekali memiliki kandungan nutrisi protein, lemak, vitamin mineral, dan juga omega-3. Ini juga bagus untuk menunjang perkembangan otak, terutama kacang-kacangan seperti kacang itu ya, walnut, kemudian kacang almond, yang memang agak mahal, tapi itu nutrisinya tinggi sekali. Kemudian juga kacang polong, itu bisa, atau kacang tanah yang biasa kita goreng atau rebus, itu ternyata tinggi juga protein dan omega-3. Tentunya, zat-zat ini penting juga untuk perkembangan otak bayi, kalau misalnya cukup anda konsumsi, mungkin bisa dibuat cemilan, kue, makanan sehari-hari, bagus untuk perkembangan otak bayi anda. Sehingga nantinya bayi anda dilahirkan tidak hanya sehat sempurna, tapi juga pinter. Kalau anda tahu, makanan berikutnya ada buah-buahan nih, seperti beri, atau mungkin makanan yang lain seperti yang biasa kita temukan, seperti pisang, papaya, kemudian makanan alpukat yang sudah saya sebutkan juga tadi, ini juga bisa membantu perkembangan otak janin. Kenapa? Karena buah-buahan seperti ini tinggi sekali antioksidan, untuk mengurangi namanya radikal bebas ya. Kalau tubuh kita terlalu banyak radikal, terutama bayi yang dalam kandungan, terlalu banyak radikal bebas, bisa menghambat perkembangan sel otak bayinya. Maka dari itu, kalau anda kecukupan makanan buah-buah seperti ini, terutama buah beri ya, kalau misalnya anda mungkin jarang menemukan namanya buah beri, itu bisa hasilnya buah beri anda konsumsi sebagai cemilan sehari-hari, untuk membantu kecukupan nutrisi anda, terutama sebagai antioksidan, karena buah beri itu tinggi banget antioksidannya. Selain itu, buah jeruk juga bisa, pisang, papaya, melon, semangka juga bisa. Makanan berikutnya yang juga bagus untuk ibu hamil juga, yaitu yoghurt. Yoghurt ini sebenarnya merupakan produk fermentasi, di mana sebenarnya juga dia kandungan protein sangat tinggi, omega 3 juga ada, ini juga sebenarnya nggak cuman bagus untuk bayi anda, juga baik-baik untuk ibunya sendiri. Karena yoghurt ini mencukupi serat kebutuhan nutrisi, supaya BAB-nya nggak sembelit. Biasanya ini buah hamil sering sembelit. Nah yoghurt ini kalau misalnya ada konsumsi, mungkin seminggu 2 kali, 3 kali, atau 4 kali, ini bagus untuk pencernaan anda, nutrisi usus, dan juga untuk kebutuhan, untuk nutrisi perkembangan otak bayi. Tentunya ini bagus sekali, kalau misalnya ada konsumsi rutin, mungkin aja bayi anda bisa lahir dengan cerdas. Makanan berikutnya yang mudah juga anda temui adalah keju. Ya, keju ini juga sebenarnya merupakan produk olahan ya, dari susu sapi, di mana kalau misalnya anda mencukupi kebutuhan nutrisi anda dengan makan-makanan seperti olahan keju, ini juga bisa membantu kebutuhan nutrisi akan protein, lemak, omega 3, dan vitamin mineral. Ini juga bagus untuk menunjang perkembangan otak dari bayi anda. Cuma dalam memilih keju, hati-hati. Sebaiknya pilih keju yang sudah dipasteurisasi. Karena kalau misalnya kejunya masih belum diolah dengan baik, masih ada kandungan bakterinya, itu nggak bagus untuk kesehatan ibu hamil. Saya pernah bahas nih tentang makanan yang jangan dimakan sewaktu hamil, saya juga sempat bahas tentang keju ini. Kalau misalnya anda mau makan keju, mungkin keju yang sudah dijual di supermarket, seperti keju sedar atau keju batang, yang biasa anda juga bisa dapat dengan mudah di minimarket terdekat, yang biasa umum dijual. Jadi kita tahu dari sini bahwa ternyata makanan yang anda konsumsi selama hamil juga bisa membantu mencerdaskan bayi anda. Nggak cuma dari, mungkin dari interaksi selama dia sudah lahir, interaksi selama hamil mungkin sering didengarkan musik, sering diajak ngobrol, ternyata juga bisa dari makanan-makanan nutrisi ini. Nah, makanan nutrisi ini selain bagus untuk bayi anda, kecerdasan otaknya juga tentunya bagus untuk ibu sendiri, untuk mencoba kebutuhan nutrisinya, juga untuk pencernaannya. Salah satunya seperti yogurt, sayur, dan buah-buahannya juga banyak seratnya yang bagus untuk membantu melancarkan sembelit pada saat sedang hamil. Semoga informasi ini bermanfaat, semoga bayi anda yang dilahirkan sehat sempurna, nggak kurang suatu apapun, dan tentunya suatu kebanggaan bila bayi anda dilahirkan menjadi anak yang cerdas dan berguna untuk banyak orang. Semoga bermanfaat, sampai ketemu lagi di video berikutnya. Sampai jumpa di video selanjutnya.